hai oke assalamualaikum kembali lagi dengan saya di channel Andika Hariyadi oke teman-teman kali ini masih di kota Malang saya lagi jalan-jalan pakai motor malam hari ini mau menuju ke Malang Heritage salah satu tempat yang baru aja selesai dikerjakan atau di romba ya jalan kayu tangan dan sekarang lagi happening banget karena katanya lampu-lampunya juga sudah dipasang mirip seperti malioboro dan sekarang ada di kota Malang ya tapi saya sering lewat daerah situ untuk siang hari baru kali ini mau lihat kondisi malam harinya seperti apa katanya rame dan juga udah banyak anak-anak muda yang nongkrong disana ini sekarang lagi di jalan depan rumah sakit umum Saiful Anwar bentar lagi kita akan masuk ke daerah kayu tangan yang sudah di renovasi di romba mulai dari jalan trotoarnya dan juga aspalnya itu dibikin dari paving kayak di Jogja ya dan Pak Wali Kota menamainya dengan Malang Heritage mau macet kira sabtu ini sabtu malam minggu macet ya minta ampun ya ini kalau bawa mobil nggak nyampe-nyampe ini ini sudah di depan rumah sakit Saiful Anwar sekarang kelihatan lampu merah semua ini lampu rem mobil rem motor padat merayap macet malang heritage ini udah mulai di kalahkan atau dibangun mulai dari tahun 2021 ya dan baru clear sekarang itu bener-bener selesai apa masih ada pembangunan lagi saya kurang tahu dan dari sisi di utara yang dibangun yang di benai ya di depan McDonald kayu tangan ini ya ini depan ini bentar lagi udah mulai masuk ke area Malang Heritage ini macet gara-gara ada Malang Heritage ini atau enggak ya saya kurang tahu tapi memang Malang kalau malam minggu ya pasti macet gini ya orang udah keluar kalau apalagi ini cuacanya cerah juga enggak hujan tadi udah habis hujan Sabtu nah ini jalannya mulai pavingan kayak gini dan lampu-lampunya kok masih mati ya ini segini lampunya masih mati tapi kita lihat coba yang di sebelah sana setelah perempatan Raja Bali ini Oh nyala sebelah sana nyala udah kelihatan dari jauh yang di depannya PLN tadi mati ya udah ada anak-anak muda nongkrong tapi nunggu lampunya nyala atau gimana enggak tahu Hai sudah kelihatan lampu-lampunya ini di depan BCA Raja Bali atau BCA KCU Malang masih lampu kuning nah ini di depan ini aspalnya udah jadi paving kayak gini ya ini perempatan Raja Bali bukma cetih luar biasa pavingan di model kayak di Jogja kayak di daerah Malioboro atau di Tugu Tugu Jogja kan seperti ini konsep jalanannya ya Hai dan disana udah kelihatan lampu-lampu udah nyala di sisi jalan masih merah oke jalan Oh ini di trotoar di sebelah kiri ini udah uh berjibun orang rame banget ya dan di sebelah sana ada live musik tapi macet uh orangnya rame banget ini mobil-mobil ini nggak tahu mungkin cari parkir atau gimana ya uh beramenya orang-orang udah pada ngumpul di sini ini parkir-parkir motor kayak gini full orang tumblek-blek di sini mungkin kalau kalian kesini bawa mobil bingung ini mau cari parkir dimana kita bawa motor aja ini agak susah nyari parkir sebenarnya ada di situ tadi tapi kayaknya agak menjorok ke badan jalan kita coba muter-muter aja dulu rame ini padahal cuma trotoar dikasih lampu dan dikasih bangku ya nah sampai sini lampunya udah habis oke kita coba muter lagi di depan gereja kayu tangan macetnya full-fullan udah kondisi bisa dibilang wisata baru bukan wisata ya dibilang ada pembaruan di tengah kota ini kayu tangan ada pembaruan yang dilakukan pihak pemerintah di tengah kota dengan oh ini masih pabingan di sini jadi orang-orang pada antusias lihat Malang Heritage ini kita coba muter balik ya kayaknya kita gak usah turun gak usah turun gak usah turun dari motor ya karena udah udah terlalu crowded gak tau parkir motornya dimana juga macet full ya itu yang gue yuk mbak gigi hehehe macet full orang pada mau pengen lihat Malang Heritage mungkin kalau hujan baru sepi mungkin ya karena kan gak ada tempat tutup untuk teduhannya motornya nyebrang-nyebrang gak gini di atas sini orang-orang ada yang naik ke jembatan layang kayaknya mau menikmati dari atas mungkin ya foto-foto juga saya lewat sini siang sering ya kelihatan normal aja lalu lintas jalannya juga terus gak ada orang-orang di pinggir jalannya juga gak ada mungkin panas ya kalau siang jam kerja juga tapi kalau jam segini apalagi cerah juga orang pada keluar rumah pengen kesini lihat jadi di Malang Heritage ini masih belum ada kayak tempat parkir yang proper yang khusus untuk kalau mau malang ke Heritage ini parkir dimana gitu kayaknya belum ada jadi tadi udah kelihatkan mobil-mobil parkirnya di pinggir langsung di pinggir jalan kayak gitu itu belum ada tempat parkir yang khusus untuk ke sini parkirnya dimana gitu kalau di Malioboro Jogja kan ada parkirnya sendiri kita 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 masuk ke daerah tengah-tengah Malioboro nya kita jalan kaki gak ada mobil yang boleh masuk ke sana karena udah ada tempat parkirnya sendiri kalau temen-temen yang mau lihat video saya waktu di Malioboro klik tombol di kanan atas ya di kanan atas ini ini video saya waktu di Malioboro dan kita mau masuk ke area Malang Heritage lagi kayaknya lebih macet arah ke baliknya deh arah ke utara lebih macet tadi dari arah utara ke selatannya masih lumayan lah lumayan gak begitu macet nah ini tukang parkirnya memang panen nih cuma ngaturnya juga susah ini tempatnya terbatas jalan pelan-pelan memang gak pelan juga ya mau macet ya gak tau juga kalau di luar hari Sabtu ya atau di luar hari Malam Minggu mungkin kayaknya gak akan semacet kayak gini ini tadi yang di sebelah timur tadi udah orang banyak di trotoar udah padet duduk-duduk bangkunya udah keisi semua tempat duduknya oh ini parkir motor heritage diarahkan orang-orang ini masuk ke kampung pemukiman warga ya nah ini mobil-mobil ini kan di pinggir-pinggir jalan ini kan jadi masih belum ada tempat parkir yang proper lampunya ini jaraknya deket-deket ya lucu ya ini 3 meter lampu lagi 3 meter lampu lagi kalau dari jauh kayak gini memang agak bagus sih tapi kalau dari deket emang kayak kurang estetik gitu oh ini Mbak Mbak E foto-foto cepret megaya-megaya kalau dilihat kayak gini kayaknya lebih banyak lampu mobil daripada lampu pinggir jalannya daripada lampu Malang Heritage nya lebih banyak lampu mobil ini ya masih happening lah ya masih hype karena masih baru jadi ada penasaran semua ya emang kan gak bayar gratis kalau yang dilihat apa ya ruku-ruku ini ya toko-toko orang ini ya itu ya cuma jalan-jalan gini ini tempat-tempat kosong ini buat parkir nah ini lampu ini lampu yang berjejer ini yang buat jadi indah gitu ya untuk foto-foto dibawah lampu tapi kalau parkirannya sepadat gini ya backgroundnya mobil orang ini ada apa polisi yang jagain juga ini foto-foto foto-foto backgroundnya ruku e-wong ya konsepnya mirip di Malioboro hampir sama persis cuma jalan porosnya ini masih aktif sebagai jalan umum kalau di Malioboro jalan porosnya ini gak udah gak ada kendaraan lewat yang ada andong andong atau dokar atau becak gitu kalau ini kan jalan porosnya masih aktif sebagai jalan utama orang gak ke sini pun ya lewat sini kalau mau akses jalan poros ke utara ke selatan ya lewat sini nah ini lampunya mati malah dan orang-orang udah antusias banget ya dan di pojokan ini di depannya BNI ada live musik ini orang-orang pada bergerumpuh oke seik ya lampu merah awas sih kalau gak ini dan itu di depan itu ada lafayette coffee and eatery kalau teman-teman mau lihat video saya di lafayette juga ada klik tombol di kanan atas ini ya untuk lafayette coffee and eatery ini saya juga pernah kesana rame-rame banget rame-rame banget ya kalau kalian anak muda pacaran jalan-jalan kesini boleh lah ya apalagi masih baru juga oke kita udah keluar dari area malang heritage ya terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video dari awal sampai akhir itu tadi video di malang heritage kondisi situasi dan ee posisi tempatnya di malang heritage seperti itu kalian kalau mau kesana ya silahkan ada di daerah jalan kayu tangan atau di perempatan Raja Bali mulai perempatan Raja Bali kalau dari sini lampunya masih mati oke terima kasih bagi yang udah nonton jangan lupa klik subscribe dan juga tombol lonceng untuk video saya notifikasinya bagi teman-teman yang mau cek video saya yang lain klik aja channel saya terima kasih bagi teman-teman semua ketemu lagi di video saya selanjutnya dadah assalamualaikum